Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kedamai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kabar terbaru Tentang pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua Dan informasi para KPM BPNT yang akan mendapatkan 3 surat undangan sekaligus Di pencairan bantuan BPNT tahap yang kedua besok Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan kami juga membagikan THR dengan total 1 juta rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa like dan tinggalkan pesan di kolom komentar Agar teman-teman berkesempatan mendapatkan THR dengan total 1 juta rupiah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Banyak sekali para KPM BPNT di pencairan bantuan BPNT TUNE Rp600.000 Di tahap yang pertama untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret Belum juga mendapatkan surat undangan hingga saat ini Dan kami pun bertanya kepada pihak kantor pos Mengenai hal mengapa mereka belum mendapatkan surat undangan Dari pihak kantor pos mengatakan kami hanya lembaga bayar atau penyalur Apabila ada data yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Akan kami salurkan sesuai dengan data yang kami terima Yaitu data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Oleh karena itu bagi para KPM BPNT yang hingga saat ini Belum juga cair bantuannya Karena belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos Itu disebabkan nama-nama teman-teman semuanya Datanya belum masuk atau tidak masuk ke pihak kantor pos Itu disebabkan oleh permasalahan data atau sistem Di dalam DTKS atau data terbaru kesejahteraan sosial Dan berikut ini ada 4 persyaratan bagi para KPM BPNT Yang agar di pencairan tahap 2 besok Bisa cair bantuan BPNT-nya Dan untuk syarat yang pertama adalah Terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Dan sudah padu padan dengan Duk Capil Silahkan bagi teman-teman yang di tahap 1 tidak cair Teman-teman KPM BPNT bisa meng-cross-check ke operator desa atau dinas sosial Di bagian operator 6NG Silahkan teman-teman minta bantuan agar dicekkan Apakah nama-nama teman-teman masih terdaftar Di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak Dan apabila nama-nama teman-teman hilang di dalam DTKS Atau tidak terdaftar Maka agar bisa mendapatkan bantuan lagi Teman-teman bisa mengusulkan ulang Di musdes atau musyawara desa Atau lewat aplikasi cek Bansos di menu usul Untuk mengusulkan kembali Agar bisa mendapatkan bantuan BPNT sebesar Rp600.000 Selanjutnya untuk syarat yang kedua Agar di bantuan pencairan BPNT tahap kedua Bisa cair kembali adalah Teman-teman masuk ke dalam SK Penetapan penerima bantuan BPNT tahap yang kedua Untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni Jadi teman-teman BPNT di tahap 1 kemarin Banyak yang tidak masuk di dalam SK Penetapan penentuan bantuan BPNT Disebabkan DTKS tidak padan dengan Duk Capil Atau data DTKS bermasalah anomali Atau nama teman-teman sudah dikeluarkan Dari daftar penerima BPNT Karena sudah terverifikasi Tidak layak sebagai penerima bantuan Yang disebabkan sudah mampu atau sudah kaya Atau sudah meninggal dunia Selanjutnya syarat yang ketiga Agar mendapatkan bantuan kembali Di dalam pencairan bantuan BPNT Tahap yang kedua Nama teman-teman harus terdaftar Di dalam daftar nominatif Yang dicetak oleh pemerintah Data itu dari kelurahan Dan data itulah yang dicetak Sebagai undangan Untuk para penerima bantuan BPNT Yang dicetak oleh pihak kantor pos Dan untuk syarat yang keempat Dipastikan teman-teman mendapatkan Surat undangan dari pihak kantor pos Indonesia Jadi undangan tersebut adalah Syarat wajib yang digunakan Oleh para penerima bantuan BPNT tunai Sebesar Rp600.000 Untuk mengambil bantuannya Di kantor pos Atau di kelurahan Biasanya kalau tempatnya jauh dari kantor pos Maka bisa diambil di kelurahan masing-masing Dan informasi bagi para KPM BPNT Menurut prediksi Bagi teman-teman KPM BPNT Yang di tahap 1 kemarin Belum cair bantuannya Yaitu bantuan sebesar Rp600.000 Akibat data yang tidak valid Dengan DTKS maupun Duk Capil Dan sudah diperbaiki data-data tersebut Atau KPM tersebut Kemungkinan untuk di bulan April besok Akan mendapatkan 3 surat undangan sekaligus Yaitu undangan untuk pencairan bantuan BPNT tahap pertama Atau tahap 1 Sebesar Rp600.000 Kemudian untuk undangan pencairan BPNT tahap kedua Yaitu sebesar Rp600.000 juga Dan kemudian undangan bonus BPNT Sebesar Rp200.000 Yaitu bonus BPNT ekstra Rp200.000 Jadi kita doakan semoga saja terrealisasi Agar teman-teman kita yang di tahap 1 tidak cair Semoga di pencairan tahap yang kedua Bisa mendapatkan double Yaitu untuk tahap 1 dan tahap 2 Serta bonus ekstra Rp200.000 Dan informasi berikutnya adalah Hingga saat ini sampai dengan tanggal 31 Maret besok Akan dilakukan geotagging atau foto rumah Bagi para keluarga penerima manfaat Bantuan BPNT Rp600.000 Yaitu untuk BPNT kantor pos Untuk lokasi Januari, Februari, dan Maret Yang kemarin sudah cair atau belum Untuk bantuan BPNT-nya Untuk proses geotagging dan foto rumah ini Dilakukan oleh perwakilan dari Kemensos Yaitu bisa dari petugas kantor pos Petugas dari desa atau kelurahan Dan dari pendamping sosial Masing-masing berbeda Untuk petugas yang akan memproses Foto rumah dan geotagging tersebut Dan proses geotagging dan foto rumah Menjadi salah satu cara Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk melakukan verifikasi Para penerima bantuan BPNT Di tahun 2022 ini Bersama verifikasi kelayakan BNBA Melalui SIGNG Geotagging dan foto rumah ini Menjadi penentu cair atau tidak cairnya Bantuan BPNT di tahap berikutnya Yaitu untuk pencairan tahap kedua Dan tahap-tahap seterusnya Jadi nantinya bantuan BPNT Tunis sebesar Rp600.000 ini Apabila yang rumahnya sudah bagus Atau sudah terlihat kaya Dan mempunyai kendaraan bagus Bisa jadi akan dicoret Dari kepesertaan BPNT Tunis Rp600.000 di tahap kedua Dan tahap-tahap selanjutnya Karena Kementerian Sosial Dipastikan Akan mengganti para penerima Bantuan BPNT Tunis sebesar Rp600.000 Kepada masyarakat miskin Yang lebih membutuhkan lagi Yang hingga saat ini Belum tersentuh bantuan spesial pun Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Maupun dari Pemerintah Republik Indonesia Kemudian kapan untuk pencairan Bantuan PKH tahap kedua Dan BPNT Rp600.000 Tahap kedua Diprediksi akan dicairkan Setelah bulan suci Ramadan Tapi tidak menuntut kemungkinan Bisa juga dicairkan Sebelum Idul Fitri Jadi teman-teman tetap berdoa Semoga saja untuk pencairan Bantuan PKH dan BPNT Dipercepat penyalurannya Di bulan suci Ramadan Untuk memenuhi kebutuhan Para KPM Di saat bulan suci Ramadan Yang meningkat Semoga segera dicairkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh